A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Jatuh cinta itu tidak terlarang di dalam Islam Lagi-lagi saya katakan tidak terlarang di dalam Islam Bahkan ditegaskan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quranul Karim Dalam surat Ali Imran Ayat 14 Allah berfirman kepada kita Zuyyina linnasi hubu syahawati minan nisa Walbanin walqanatilil muqantarati minadzahabi walfiddah Walkhaylil musawwamati walan'ami walharth Dhalika mata'ul hayati dunya Wallahu indahu husnul ma'ab Allah menyatakan Zuyyina linnas Telah dimasukkan ke dalam hati manusia Cinta kepada syahwat Cinta kepada syahwat Dan yang menarik Syahwat yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini adalah Minan nisa Dari wanita Dari lawan jenis kita Baru Allah mengatakan Walbanin Anak kecil Walqanatilil muqantarat minadzahabi walfiddah Dan dari perhiasan Baik emas maupun pera Walkhaylil musawwamah Kuda Tunggangan Kendaraan Wal an'am Binatang-binatang tenak Walhart Kebun Atau pertanian Zalika mata'ul hayati dunya Dan itulah perhiasan-perhiasan dunya Jadi Allah mengatakan Allah telah memberikan Sebuah perasaan Kedalam diri kita Agar tertarik Dengan syahwat Dan syahwat yang pertama kali Allah sebutkan adalah Nisa Wanita Dan pemahaman terbalik Begitu juga wanita Ke laki-laki Karena kaedah usul mengatakan Mas sabat tafi haqi rijal Sabat tafi haqi nisa Ila bidalilin yufarrik Sesuatu yang berlaku Untuk laki-laki Berlaku juga untuk wanita Kecuali ada dalil Yang memisahkan Di antara kedua mereka Jadi ketika Allah mengatakan Laki-laki Suka sama wanita Itu pun juga berlaku Sebaliknya Wanita suka dengan laki-laki Dan itu dinomor satukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Allah menyebutkan Perusahaan Sebelum Allah menyebutkan Anak-anak Sebelum Allah menyebutkan Kendaraan Zuyina linnasi Hubbu syahwati Minan nisa Oleh karena itu Jatuh cinta Adalah sebuah Perasaan Yang Wajar Namun bagaimana Cara kita menyikapinya Hadirin yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Aku jatuh cinta Maka langkah yang pertama Yang harus kita lakukan Ketika kita suka Atau kita simpatik Dengan Seseorang di kampus kita Di tempat kerja kita Atau di sekolah kita Atau di lingkungan pengajian kita Atau sesama aktivis Kita lihat sepak terjangnya Ibadahnya Solatnya Akhlaknya Tutur katanya yang lembut Lalu Tumbuh Benih-benih cinta Di dalam hati kita Maka langkah yang pertama Hadirin yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus Hubungi Hubungi siapa? Hah? Hubungi siapa? Hubungi Allah Kok orang tuanya? Allah Nanti dulu orang tua belakangan Ketika mau ngelamar Baru orang tua Allah Tidak ada pihak yang lebih baik Dari Allah Ini kalau kita ingin bahagia Ini kalau kita ingin serius Ini kalau kita ingin mendapatkan Keberkahan di dunia Maupun di akhirat Ketika perasaan itu timbul Hubungi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hubungi teman Bukan curhat dengan sahabat Bukan minta nomor telpon Apalagi minta nomor sepatu Ini tidak ada hubungannya Hubungi Allah subhanahu wa ta'ala Makanya para ulama mengatakan Man minna Yas'alullah qablaan Yas'alannas Siapa diantara kita? Kalau ada masalah Segera hubungi Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum hubungi manusia Terus siapa diantara kita? Kalau ada masalah Ia langsung hubungi Allah Sebelum hubungi manusia Dan masalah cinta Ini masalah yang besar Ini menyangkut masa depan kita Ini menyangkut rumah tangga kita Ini menyangkut Bukan hanya diri kita Namun keluarga besar kita Bahkan bukan hanya keluarga besar kita Ini menyangkut anak kita Di masa yang akan datang InsyaAllah Menyangkut cucu kita Cicit kita Dan seterusnya Maka hadirin Maka hadirin adi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika aku jatuh cinta Maka kembali kepada Allah Hubungi Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat al-Baqarah Ayat 216 Bisa jadi Sesuatu yang engkau cintai Itu buruk untuk engkau Bisa jadi Laki-laki yang kita kagumi itu Itu gak bagus untuk kita Bisa jadi wanita Ahwat Yang dari depan kita mempesona Ternyata racun Untuk kehidupan ke depan kita Tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah Makanya Allah berfirman dalam surat al-Baqarah Ayat 216 Fasa'an taqrahu syai'an Wahuwa khairul lakum Bisa jadi Sesuatu yang engkau benci itu Itu yang terbaik untuk anda Wa asa'an tuhibu syai'an Wahuwa syarrul lakum Dan apa yang anda Apa yang anda suka Apa yang anda cintai Itu buruk untuk anda Allah tutup ayat ini Dengan sebuah closing statement Wallahu ya'lamu antum la ta'alamun Allah yang mahatau Dan kalian gak ngerti apa-apa kok Kan gak ngerti Kalian apa lagi Normal saja Kalian gak ngerti apa lagi Sekarang lagi mabuk Seperti itu Tambah gak ngerti lagi Segera hubungi Allah subhanahu wa ta'ala Minta petunjuk kepada Allah Doa kepada Allah Jalla wa'ala Karena Allah yang paling tahu Siapa sosok yang paling baik Mendampingi kita dalam kehidupan Yang dimasa akan datang Allah berfirman dalam surat al-An'am Ayat 59 Allah mengatakan Dan kunci-kunci hal yang gaib Ada di sisi Allah Dan tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah yang mengetahui Apa yang ada di daratan Dan apa yang ada di perairan Dan tidak ada satu pun daun yang jatuh Kecuali Allah tahu Dari pohon mana ia jatuh Lalu kemana ia tertiup angin Dan ke dataran mana ia terhempas Allah tahu itu semua Hadirin sekalian Maka jangan sok tahu Ketika kita jatuh cinta Jangan sok pintar Ketika kita jatuh cinta Ingat ketika kita jatuh cinta Semua tidak normal Semua tidak stabil Ulama mengatakan Mata ini kalau udah gak suka Semua salah saja Jadi kita kalau udah gak suka sama orang Semua salah Dia mau senyum Apalagi cemberut Salah semua Kita ketemu dia Dia cuek Dia gak salam Kita kesal dengan dia Lihat kan Bener kan Dia orangnya gak bagus Buktinya kemarin Saya ketemu dia Dia diamkan saya Besoknya ketemu lagi Dengan orang tersebut Dia kasih salam Itu pencintaran Jangan percaya Itu bohong Dia orangnya gak bagus Kenapa? Karena kita udah gak suka dengan dia Tapi kata para Wa'idu ridha Mata ini kalau sudah jatuh cinta Semuanya baik Semua ada tafsirnya Semua ada justifikasinya Ini bahaya Jangan mengandalkan diri kita Ketika kita sedang jatuh cinta Kembali kepada Allah Ini yang dilupakan Oleh mayoritas orang yang sedang jatuh cinta Dia mengandalkan diri Akhirnya apa? Pecewa Akhirnya kandas Ingat Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Kita harapkan hubungan yang panjang Kita harapkan hubungan dunia akhirat Buat apa kita jatuh cinta Lalu Satu bulan kemudian Kita dikhianati oleh dia Buat apa kita jatuh cinta Tiga bulan kemudian Kita ditipu oleh dia Buat apa kita jatuh cinta Lalu kita menikah Lalu dua tahun berikutnya Divorce dengan dia Kata gunanya Hanya buang-buang waktu Akhirnya waktu terbuang percuma Yang tahu itu Allah Yang tahu itu Allah Bisa jadi hari ini baik Minggu depan baik Satu bulan ke depan baik Tiga tahun ke depan masih baik Kejadian di 25 tahun yang akan datang Kejadian apa? Kejadian Saya tahu bahunya kasus Itu masalah rumah tangga datang Di tahun ke-15 Di tahun ke-20 Salah satu pasangan berubah Siapa yang mengatakan hal itu Kecuali Allah Dan ini yang dilupakan Ini hal simpel Tetapi dilupakan oleh manusia yang Allah yang mengatakan Yang doluman jahulah Yang dolim Dan bodoh Tapi sok tahunya luar biasa Oleh karena itu hadirkan Ketika kita jatuh cinta Segera hubungi Allah Subhanahu wa ta'ala Doa kepada Allah Istikhara Istikhara Coba tadi yang bilang pernah jatuh cinta Hafal dua istikhara Tadi kan katanya banyak yang jatuh cinta Di sini Hafal dua istikhara Ini perlu kita hafalkan Allahumma ini Astaghiruka biilmika Wa astaghiruka bi kudratika Wa as'aluka ni fadlika Al-Azim Fa inna ka ta'lam Wa la a'lam Fa inna ka taqdir Wa la aqdir Wa ta'lam Wa la a'lam Fa inna ka Allamul ghiub Allahumma In kunta ta'lam Anna hadal amra Khairun li Fi dini Wa ma'ashi Wa akibati amri A'ajili Amri wa a'ajili Fa aqdiruhu li Wa yashiru li Thumma barik li fi Wa in kunta ta'lam Anna hadal amra Sharrun li Fi dini Wa ma'ashi wa akibati amri A'ajili amri Wa a'ajili Fa srifnu anni Wa srifni anhu Wa qdur li Al-khaira khaitukan Thumma ardini Bi Allahumma ini Astaghiruka Ya Allah Aku minta Petunjuk kepada engkau Konsultasi dengan Allah Jangan ke dokter cinta Jangan ke teman-teman kita yang lain Teman-teman kita Satu letting dengan kita Sama-sama Pubernya Sama-sama mudanya Pengalaman belum banyak Minta kepada yang maha Mengetahui Astaghiruka Bi ilmika Allahumma ini Astaghiruka bi ilmika Wa astaghiruka bi kudratika Dan aku meminta Pertolongan kepada engkau Dengan segenap Kemampuanmu Sesungguhnya Engkau maha tahu Dan aku tidak tahu Engkau mau berkuasa Aku tidak berkuasa Dan engkau maha Mengetahui hal-hal yang gaib Ya Allah Kalau engkau mengetahui Wanita ini Atau laki-laki ini Yang terbaik untukku Fi dini Untuk agamaku Wa ma'ashi Untuk kehidupan duniaku Ajili amri wa ajili Untuk saat ini Dan masa akan datang Kita ingin berhubungan Bukan hanya satu dua minggu Bukan untuk satu dua bulan Masa sekarang Dan masa akan datang Ajili amri wa ajili Dan di masa akhirat nanti Kalau engkau tahu Dia yang terbaik Fakdur huli Maka takdirkan dia Untukku Wa yashir huli Dan mudahkan hubungan ini Fumabari klifi Lalu berkah ya aku Dengan dia Wa inkunta ta'lam Dan apabila engkau Mengetahui Bahwa dia itu Buruk untukku Fasrifu anni Maka palingkan dia Dariku Wasrifni anhu Dan palingkan aku Dari dia Waqdur liya Al-khairah Itu kan Dan pilihkanlah Opsi lain Yang lebih baik Daripada dia Summa ardi nibi Dan buat aku Ridha terhadap ketetapan Ini yang perlu kita Camkan minta Petunjuk Konsultasi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa istikhara Jangan lupa tahajud Doa kepada Allah Curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Ini Berakhir Tragis Betapa banyak Orang baru tahu Masalah pasangannya Setelah dua tahun nikah Orang tahu Masalah pasangannya Setelah Lima tahun menikah Setelah sembilan tahun menikah Hadirin sekalian Jangan sok tahu Apalagi ketika kita Sedang jatuh cinta Jangan lupa like A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahilrahmanilrahim Bismillahilrahmanilrahim Terima kasih telah menonton